Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velok terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di episode kali ini gue udah kedatangan temen-temen dari HCI Purwokerto Jauh banget Ini kita lokasi syutingnya di Bogor nih Nah, sebelumnya gue ucapin makasih banyak ya Om-om semua udah mau dateng kesini Di konten ini tuh, nama kontennya itu notif Nong-prong otomotif Jadi sekarang kita mau bicarakan tentang otomotif Nah, sebelumnya mau perkenalkan diri dulu Om, namanya siapa Om? Nama saya Ender Sutrisno Om, dipanggilnya? Ender Om Nama saya Diana Dewi Putra, dipanggilnya Diano Ih, cakep Nama saya Muhammad Aldi, dipanggilnya Aldi Ih, sama Aldi juga Tapi Aldi-nya ALDI Pakai Y Oh, pakai Y, ALDI Kalau aku ada H-nya A-L-D-H-Y Beda di huruf ya Beda di huruf Oke, jadi sekarang gini Boy Di belakang gue ini udah ada satu mobil yang menurut gue Secara pribadi gue belum pernah megang Belum pernah nyobain juga sebenernya Ini Honda Cielo Accord Cielo Accord Cielo ya Ini Accord-nya gen yang ke? Kelima 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 Oh, berarti udah banyak ya sebelumnya Ini tahun berapa nih Om? Produksi Honda Cielo ini tahun berapa? Sebetulnya yang bilang ini 94 Ini yang 94? Iya Kalau Cielo pada umumnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? 94 sampai 98 94 sampai 98 Kalau untuk tipe Accord Cielo-nya ya 94 sampai 98 94 sampai 98 Oke, pertanyaan pertama Boleh gak sharing dong sama gue dan penonton Apa sih kelebihan dan kekurangan dari si Accord Cielo ini? Siapa duluan yang mau jawab? Ayo, ayo Om Tiana Om Tiana, ayo silahkan om Kalau Cielo itu Senangnya dulu nih Senangnya dulu Yang jelas satu, nyamannya luar biasa Nyaman? Nyaman banget Kaki-kakinya bagus Kaki-kakinya nyaman banget Dengan ibarnya dimensi dalamnya itu Bisa dikatakan leganya luar biasa Karena panjangnya Cielo itu hampir 5 meter Panjang mobilnya? Iya 4,8 meter Lebarnya itu 1,8 sekian lah Udah cocok nih jadi marketing nih Ayo, silahkan direkrut 1,8 4,8 panjangnya Lebarnya hampir 1,8 Itu posisinya paling enak bagi kami Terus Dengan ditambah dengan mesinnya yang cukup gede 2,200 Mesinnya 2,200 2,200 cc Boros dong Boros dong ya Itu borosnya nanti kita di tahap selanjutnya Kita bicara senangnya dulu Oke Baik Jadi itu nyamannya luar biasa om Kalau kita njulukinya biasanya limousinnya Jawa Limosinnya Jawa Kalau ada limousin itu kita punya limousin juga Ini limousin Jawa Ini ya Limosinnya Jawa Itu enaknya pakai Cielo disitu om Udah nyaman Pokoknya apa namanya Enak lah gitu Dan gak enaknya itu yang Kita bicarakan nih Dengan kapasitas mesin yang 2200 jelas Borosnya minta ampun Oke Sperpatnya juga lumayan mahal Sperpatnya lumayan mahal Lumayan mahal om Terus yang ketiga Kendalanya di Cielo Pasti gak jauh-jauh dari dua Satu overhead Kepanasan Kepanasan Yang kedua itu kaki-kaki sudah Itu dok Selebihnya aman Oke berarti tadi kalau misalnya gue rangkum Kelebihannya itu dia nyaman Nyaman banget Karena dimensinya juga luas Udah gitu kaki-kakinya enak Lalu dia punya mesin yang cukup besar 2200 cc untuk sedan ya Tapi kekurangannya Yang pertama boros Dan yang kedua Sperpatnya cukup mahal Tapi cukup mahal ini susah dicari atau enggak? Gampang 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 Jawabnya kompak banget Gampang Berarti ini jawabnya bener Soalnya kompak Iya Oke Terus gue mau nanya nih Misalnya Range harga Range harga Misalnya gue atau subscriber pengen Pengen deh Melihara Cielo ini Range harga yang perlu disiapkan Itu berapa sih budgetnya? Kalau bahan Bahan itu Kalau Matic nih Kan ada dua Matic sama manual Oke Kalau Matic Range harganya dari 35 sampai 40 Itu kalau Matic Itu masih bahan ya? Bahan Kalau yang untuk manualnya dikisaran 40 sampai 55 lah Kalau yang itu Jauh banget bedanya Iya Kalau yang sudah jadi kayak gini di belakang ini nih Oh ini udah jadi? Udah jadi Gak usah merawat lagi Cuman isi bensin ganti oli Iya Tahun 94 55 55 Ini 55 ini udah siap jalan berarti ya? Siap jalan Manual Matic? Manual Berarti kalau misalnya temen-temen pengen melihara Cielo ya setidaknya dia harus nyiapin budget kurang lebih 55 juta Iya Udah dapet yang paling keren Udah dapet yang paling keren Tinggal pake Gak perlu repot-repot ke bengkel lagi Apalagi apalagi Gak usah Nah sekarang pertanyaannya gini Apa sih yang perlu diperhatiin kalau misalnya pengen beli Cielo nih? Misalnya mau COD-an gitu kan sama orang Apa sih yang perlu diperhatiin? Ada komponen-komponen apa sih yang di Cielo yang mungkin ya mungkin sensitif gitu kan? Wah kalau beli mobil Kadang-kadang ada beberapa mobil itu pilihnya gini Beli mobil itu dia milih Sasisnya lurus Betul Atau bodinya yang mulus Atau mungkin misalnya mesinnya fresh Seger Nah itu apa saja sih kalau untuk Cielo? Siapa yang mau jawab? Ayo Kalau dari saya pribadi Saya pertama dapet Cielo Saya langsung buka kap mesin Saya cek Saya hidupkan kontak Saya dengarkan Kalau dari segi mesin Oke Saya survei kelanjut ke Pendinginan Seperti Diat Airnya lah gitu Pake kolan atau pake Radiatornya Radiatornya Terus setelah itu saya cek lagi Kelistrikannya kayak Di truck Spion Itu kan udah di truck Spionnya Terus sama jok Udah itu kan Kelistrikannya udah Pake elektrik Joknya elektrik? 94 Cielo ini Mewah pada zamannya Mewah pada zamannya Pada zaman Tahun 94an itu lah Berarti yang perlu diperhatikan Yang pertama itu adalah Mesin Jelas mesin Mesin itu paling krusial nih Bagi Cielo ini Ibaratnya kalau Cet kusam kita bisa Cet off Tapi kalau mesin Kalau sudah ada trouble Apalagi dia sudah pernah kena Overhead sekali Itu biasanya perbaikannya cukup Agak lumayan Jadi kita harus Mending kita dapat Posisi Cetnya kusam Tapi mesinnya bagus Daripada Cetnya bagus Dalemannya udah rusak Oke Ini berarti Poin penting yang bisa gue tangkap Adalah Untuk cari Cielo ini Yang pertama kali teman-teman harus Perhatikan itu adalah Mesinnya Mesinnya ini normal Nah itu bisa dicek Enggak sih Bisa om Kalau untuk mesin ini Enggak kelihatan ya Khusus Cielo Bisa di Dengar om Kalau Cielo Kalau mesinnya masih bagus Kalau masih bagus Dia bunyinya Alus Kalau kasar Dalemannya udah kena Krek 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 Itu langsung tinggal pergi Kalau begitu dinyalakan Dung Tanpa akses sudah Diem Dia setak kayak gitu Langsung bawa pulang Langsam lah ibaratnya Langsam Langsung bawa pulang Itu dijamin Kalau gak ada krek krek sedikit aja Langsung tinggal pergi Tinggal pergi aja Enggak usah dipikirin lagi Enggak usah dipikirin lagi Karena itu paling penting ya Paling penting om Kalau sasis-sasis Enggak penting berarti Kalau sasis-sasis Kaki kaki Cielo itu Kalau perbaikan ya om Paling itu diperbaikan Didudukan sama stabilisernya Kalau Kalau perbaikan Saya kira enggak terlalu panjang Tapi kalau mesin Itu yang PR PR nya lumayan om Gitu Kalau untuk kaki kaki nih Kaki kaki ya Anggep Karena kan kalau Dulu itu gue pernah diajarin sama Almarhum bokap Kalau beli mobil Second itu Harus siapin budget Untuk ganti kaki kaki Betul Nah itu berapa sih budget Untuk ganti kaki kaki Cielo Dengan kondisi terburuk Iya Anggep lah kita mau ganti baru deh Kaki kakinya deh Terot long terot Gitu segala macem Itu butuh budget berapa nih Dua setengah sampai tiga Hah Dua setengah juta sampai tiga juta doang Iya Itu udah ganti kaki kaki semua baru Udah baru Murah ya boy Murah 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 Pake Cielo Tapi boros boy Oke kaki kaki dua setengah sampai tiga juta Iya Estimasinya ya Estimasinya Terus kalo Mesin tadi Mesin Kalaupun emang ada bunyi Anggep deh Hal terburuknya adalah Gue udah beli ini Iya Tapi Sebelum nonton ini gue udah beli Iya Mesinnya ternyata gelek Itu budget berapa tuh Untuk benerin mesinnya tuh Estimasinya tinggal dipikirkan aja Turun mesin setengah Atau enggak full Half cut atau turun full Iya Berapa tuh kira-kira Itu kan berarti mesti diganti-ganti Dalemnya juga dong 5 juta ya lebih Untuk perbaikan mesinnya Itu termurah itu 5 sampai 7 Termurah 5 sampai 7 juta boy Makanya jangan tergoda Cet Jangan tergoda Karena kalo cuman ngecet dong gak Gampang Gampang Cepat selesai Dalaman mesin ya Dalaman mesin agak-agak ini ya Krusial ya Waduh Luar biasa kalo mesin om Padahal ini kelebihannya di kaki-kakinya nyaman ya Nyaman Tapi ternyata cuman butuh kurang lebih 3 juta 3 juta Perbaikannya Perbaikan Perbaikan ini dalam artian ganti baru bisa ya Baru bisa Ganti baru kan Bukan di servis atau di akal-akal kan Enggak Kita temen kebaluan ya Beberapa minggu yang lalu baru ada temen-temen Satu temen yang trouble di kaki-kaki Karena ada segit-digit punya kluk-kluk kayak gitu Biasanya tuh ini tuh monting tuh Di servis sama temen 4-4 nya Akhirnya 4-4 nya Cuma habis itu 1,3an om 1,3? Di servis full 4-4 nya Servis ya bukan ganti baru ya Tapi itu udah normal lagi Udah kalo jalan kayaknya pake Camry yang sekarang Nyaman Kalo ada tanggul cuma gini Jadi ini limosinnya Jowo Kenapa Jowo? Kenapa gak limosin Sumatera? Karena kita dari Jawa Oh iya bener 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 Alatan yang masuk Terus apa ya Apalagi nih yang bisa Yang paling penting nih Oh ini dong Apa namanya sasis Kropos apa segala macem Itu ada bagian-bagian tertentu gak sih Yang Oh kalo Honda Cielo itu pasti ada kroposnya di bagian ini Di bagian ini Itu gila Kalo kami lebih Kita sudah umum lah Mobil sedan kita pasti mainnya Ceperong Pasti itu Iya kan? Kalo bisa langsung dia dilihat kolongnya Dilihat kolongnya Apakah itu pernah benturan kelas apa belum Yang pertama yang kedua Yang kedua adalah kaki-kakinya Dia itu kaitannya pair dan lain lain Itu Kalo udah potongan ditambah dudukan Itu kayak normal Iya Tapi setelah dipake nanti pasti ambles Pasti ambles Pasti Harus dicek dulu Nanti kan goyangannya pasti dicoba Makanya Kalo mau ngecek ini Jangan hanya di lokasi Tetapi dibawa muter Dibawa jalan Setidaknya Dibawa jalan lah 3 hari lah ya Cocok baru dibayar ya Gak cocok kembalin Gak cocok kembalin Gak cocok kembalin Dengan elektrikal Kenapa nih Apakah elektrikal ini Juga menjadi komponen yang cukup mahal Di Cielo Perbaikannya cukup lumayan Perbaikan elektrikalnya cukup lumayan Dulu waktu pas Dapet Cielo Ligtak yang sebelah kanan itu Enggak berfungsi loh om Yang berfungsi Terusnya sebelah kiri kan Yalah ke tukang spion Cuma ganti gil sama dinamo Habis 500.000 sayang 500.000? Iya Dua jam saya menurut itu jadi elektrikalnya penting juga nih kalau itu tadi kan ada sempat bahas tentang pendingin ya AC ya AC nya apakah menyusahkan juga kalau AC selama ini teman-teman normal-normal aja om paling kalau masalah yang namanya udah umur lebih dari 25 tahun ya perbaikan karet, perbaikan servis kompresor nitrogen apa namanya kompresor itu masih wajar lah tapi yang bisa dikatakan 90% teman-teman paling kendalanya cuma servis kompresor aja setelah itu normal lagi dinginnya top dinginnya oke ya enggak kalah sama yang mobil sekarang penasaran sih, nanti gue mau coba juga sih ini gue agak-agak kurang percaya boy tahun 94 soalnya bodinya tuh kayak udah futuristik gitu bulet-buletnya tuh enak banget ini bisa dikatakan kalau dimodifikasi ini bisa masuk ke medium sedan ini makanya buat yang jual ini ke saya nyeselnya jangan ketat berapa tahun berapa tahun emang belinya baru tahun kemarin baru tahun kemarin berarti baru kurang lebih setahun lah ya setahun baru setahun nih bagi owner sebelumnya jangan nyesel hahaha sekarang lo nyesel kan hahaha terus tadi udah mesin udah terus kelistrikan udah AC tadi udah kaki-kaki juga udah apalagi sasis juga udah tadi kalau lain-lainnya saya kira normal seperti mobil umumnya lho om seperti pada mobilnya itu kayak bekas banjir enggak ataupun mesinnya sudah pernah di otak atau belum itu kan sudah teripas di awal ya kalau yang lain-lainnya ya umum pula om seperti mobil lainnya paling kalau pesennya kami kalau kaitannya selo itu di mesin radiator sama di cek kaki-kakinya sudah insya lo setelah itu siap pakai siap pakai siap pakai oke ini masih banyak gak sih peredarannya kalau di Indonesia luar biasa om komunitasnya juga banyak om banyak ya ada tuh komunitasnya bagus tuh kalau gak salah Honda Cielo Indonesia HCI ada kalau gak salah bagus ya itu komunitasnya itu besar juga besar juga ya iyalah orang dia yang pakai besar-besar kita HCI nya oh beda oh ada dua komunitasnya kita Honda Cielo Indonesia kalau dia Honda Cielo Accord Indonesia kalau itu kan kalau kita lebih spesifik ke Cielo nya kalau dia menerima generasi Accord juga oh berarti Accord semua gen lah ya tapi kalau yang satu spesifik Cielo hanya HCI ya HCI jadi kalau misalnya mau bikin minimal nih bawa-bawa mobil kayak begini itu minimal harus nyiapin duit 55 juta 55 juta sampai tertingginya itu berapa? kemarin sempat mau udah yang jual 70 juta 70 juta itu posisinya bener-bener utuh gak pernah dipakai cuma dipanasi udah itu 70 juta 70 juta 70 juta kalian udah bisa bawa pulang limosin Jawa hahaha oke om terima kasih banyak atas sharing-sharingnya aduh semoga bermanfaat ini jauh-jauh nih dari Purwokerto nih buat kita bikin konten bareng nih ini abis ini gue bakal bikin konten velg sama ban apa aja yang cocok nih bagi Honda Cielo ini ya makanya jangan lupa subscribe dan share supaya temen-temen kalian juga tau sekarang beli mobil dibawah seharga 100 juta itu juga sebenernya udah bisa dapat yang enak betul tinggal kalian pintar-pintar aja milihnya betul oke gue Aldirai Sundur Diri sampai jumpa di notif selanjutnya jangan lupa ingat velg ingat HSM